Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas pada siang hari ini adalah mengenai Distorsi teknologi dan komunikasi terhadap perubahan sosial Khususnya mengamati informasi dan komunikasi antara istana dengan rakyat Yang menurut saya karena majunya tingkat teknologi komunikasi terutama di media sosial Ini mendistorsi informasi kekuasaan Dan ini suatu gejala baru yang sangat merepotkan Sudah barang tentu Itu catatan saya yang pertama Yang kedua distorsi komunikasi itu artinya bahwa Apa yang disampaikan terutama Makna yang dikehendaki oleh istana atau oleh pemerintah Oleh state itu tidak sepenuhnya Atau ya bukan tidak sepenuhnya Maksudnya terdistorsi Maksud distorsi komunikasi itu Ada kesenjangan Bahkan ada pembalian Pemutarbalikan Fakta atau bahkan jadi Bahan Buli Dari Rakyat ya kepada Penguasa Itu yang saya kira Mas Mahfud kalau Mau menulis disertasi ini sangat bagus sekali Terutama Dalam kaitannya COVID-19 ini Dan Kita tahu bahwa Istana atau negara mengalami kesulitan Kita lihat saja lah Misalnya istana mengemukakan Ya tidak boleh mudik Tapi Kalau pulang kampung boleh Tapi harus melalui protokol Tapi kalau Kemudian Ada Itu distorsi Komunikasi Kemudian Orang mengatakan Ya sudah Kan hanya dua Mudik sama Pulang kampung Yang Memperoleh Atau yang diwajibkan Untuk membawa protokol Surat tugas Atau surat Apalah Jenisnya Tapi kemudian Orang membuat Ya alternatif baru Terutama Pak Rudy Wali kota Solo itu Ya siarah Kalau siarah kan boleh Kalau siarah itu Pergi ke kuburan Sehingga Apa Makna Informasi ini Begitu terdistorsi Bukan Karena Apa Pemerintah Tidak benar Tidak Karena memang Setiap orang menjadi sumber Seperti yang minggu lalu Kita jelaskan Bahwa Media sosial Atau Media komunikasi Android ini Telah Mampu Setiap orang menjadi raja Setiap orang menjadi sumber Orang baru Baca hoax Atau Ya berita Ya gak benar Tapi Kemudian dia olah sendiri Meskipun dia tidak perlu Profesor Tidak perlu dokter Tidak perlu sarjana Magister Ya siapa saja Dia kemudian mengolah data itu Sesuai dengan pikirannya Dan disampaikan Seakan-akan dia sumber Yang terpercaya Itu yang saya maksud dengan Distors Jadi Teknologi ini Benar-benar Mempunyai Kemampuan yang sangat Luar biasa Untuk mendistorsi Informasi Ya Dan Komunikasi Yang seharusnya berjalan Secara Terpercaya Nyiarkan Kepastian Ya menjadi Dalam waktu yang singkat Menjadi Ketidakpastian Ini Peristiwa baru ya Yang belum pernah kita alami Pada Periode-periode sebelumnya Dengan COVID-19 ini Persoalan mudik saja lah Atau persoalan Social distancing Kofifah Gubernur Jawa Timur Membolehkan orang Pergi ke masjid Kemudian Mendapat Protes Ya Dari Baik itu media sosial Maupun kemudian Direspon oleh Yang lain Ya Kemudian Menjadi Sangat Apa Distorsif Karena dalam beberapa jam saja Kofifah kemudian Membatalkan Hari ini Dibatalkan Ya kan Itu karena Reaksi ya Yang cepat Dari para pemilih Android Kemudian kita juga Bisa melihat Presiden Jokowi sendiri Kan Kemudian mengeluarkan Suatu statement Ya Kalau mudik Memang dilarang Tapi Transportasi Boleh jalan Itu kan logika kita ini Ya kebingungan Jadi Distorsi ini Membangun Kebingungan Yang Sangat luar biasa Oleh karena itu Sekarang ini Tengah terjadi Ya Semacam Distorsi ini Kebingungan yang Masif Kebingungan yang masif Karena Ya Ada kontradiktor Dalam statement saja Antara satu statement Dengan statement lainnya Antara Menteri perhubungan Dengan presiden Sudah Tidak sejalan Dan kemudian kan Mengakibatkan Suatu Distorsi informasi Akhirnya Karena Sumber-sumber Dari negara itu Melakukan suatu Apa Melakukan suatu Pernyataan-pernyataan Yang saling bertentangan Nah ini Kita Sebagai Ahli Komunikasi Ya Perlu Teori baru Perlu ada Satu Solusi Yang terbaik Mungkin tidak hanya Masalah komunikasi Tapi ini perlu Multidisiplin Karena itu Menyangkut Konten Selain Menyangkut konten Juga Menyangkut Tata cara Berinformasi Tetapi juga Ini masalah Politis Sehingga Kajian Multidisiplin Dari aspek Distorsi teknologi Dan komunikasi Ini Menjadi Sangat Urgens Bagi saya Ya Saya anjurkan lah Teman-teman Dari Komunikasi Bahar Atau Siapa Bahar gak ikut disini ya Pak Mahfud Boten Pak Oh gak ikut ya Pak Mahfud Ikut yang Komunikasi Strategik Persoalan ini kan Juga kita Bagaimana Melakukan Suatu Cara kita Berkomunikasi Secara strategis Dalam perubahan Sosial Ya Saling anulah Saling Berhimpitan Di antara Keduanya Saya sendiri Juga Tertarik ini Untuk Melakukan Suatu Pengkajian Yang lebih Mendalan Karena Ini pemerintah Atau penguasa Dan juga Para pejabat kita Sangat membutuhkan Bagaimana Cara mengatasi Solusi Distorsi Teknologi Dan komunikasi Ini Agar supaya Setiap informasi Itu Dapat Dipercaya Dan merupakan Kepastian Sudah Berkali-kali ya Saya Sampaikan Juga Bahwa Media Sosial Itu Merupakan Hutan Belantara Atau Ya Informasi Liar Jadi Jangan Kemudian Seperti dahulu Anda Berbicara Sekali Kemudian Orang Yakin Dan Orang Mentaati Nyatanya Kan Tidak Bupati Atau Siapa Sajalah Gubernur Membuat PSBB Yang kita Lihat Di mal Di jalan Jalan Orang kan Tidak Mengindahkan Satu Perintah Autoritas Yang Sebetulnya Sangat Urgen Ditaati Ya Mengapa Ini Yaitu Karena Terjadinya Distorsi Itu Makna Itu Kemudian Tidak Lagi Menjadi Sumber Pengetahuan Yang dapat Dipercaya Dan Kembali Kepada Pasca Kebenaran Pernah Saya Jelaskan Beberapa Bulan Yang Lalu Dalam Matakuliah Yang Lain Bahwa Sekarang Ini Memang Realitas Itu Sendiri Sudah Bergeser Dalam Arti Pemaknaannya Itu Sangat Tergantung Kepada Yang Diterpang Atau Komunikannya Itu Mempunyai Cara Sendiri Untuk Memaknai Besar Dan Pasca Kebenaran Sendiri Menunjukkan Bahwa Keyakinan Dan Emosi Itu Lebih Memberi Dasar Untuk Memaknai Jadi Rasionalitas Seperti Teori Teori Lama Itu Sekarang Ini Saya Kira Sudah Perlu Ditinggalkan Saja Kita Menghadapi Sekarang Ini Suatu Revolusi Pemaknaan Yang Tidak Biasa Biasa Saja Maksudnya Bahwa Setiap Informasi Itu Setiap Simbol Setiap Tanda Yang Di Pertukarkan Itu Tidak Bisa Kemudian Dimaknai Yang Sama Meskipun Kita Punya Persepsi Yang Sama Tetapi Di Dalam Hal Mendefinisikan Tentang Sebuah Tanda Yang Lebih Detail Itu Terdistorsi Karena Apa Karena Informasi Liar Di Hutan Belantara Itu Informasi Yang Dikemas Di Dalam Teknologi Yang Canggih Baik Itu Berupa Simbol Gambar Maupun Alfabet Dan Juga Suara Warna Dan Lain Lain Ini Akan Sangat Menjadi Bias Mengapa Itu Menjadi Bias Karena Ya Ada Orang Bilang Halo Saya Selamat Pagi Ada Kata Sayang Saja Sudah Diterjemahkan Sebagai Bentuk Wah Ini Apa Ada Agresi Atau Bentuk Bentuk Yang Dianggap Tidak Bermoral Padahal Biasa Saja Kata Kata Itu Tetapi Sekarang Harus Lebih Berhati Hati Lagi Tidak Bisa Asal Nah Apa Yang Kita Pelajari Yang Saya Lihat Dari Perkembangan Ini Kemudian Siapapun Saja Apakah Itu Presiden Apakah Itu Menteri Apakah Itu Profesor Kalau Tidak Sesuai Dengan Pikirannya Itu Gampang Saja Ya Kenapa Harus Dipikir Informasi Itu Yang Mengeluarkan Informasi Aja Tanpa Dipikir Asal Jeplak Saja Itu Kan Ya Tidak Lagi Didasarkan Pada Fakta Tetapi Didasarkan Pada Suka Dan Tidak Suka Atau Juga Didasarkan Karena Kebencian Yaitu Tadi Dan Yang Kedua Adalah Karena Keyakinan Dan Ideologi Mungkin Informasi Itu Kemudian Menjadi Lain Itu Yang Saya Sebut Sebagai Distorsi Lalu Mengapa PSBB Pembatasan Sosial Bersekala Besar Itu Itu Kan Kemudian Singkatannya Itu Kan Diubah Itu Ya Diubah Dan Kemudian Maknanya Sudah Barang Tentu Berubah Dan Kalau Itu Kemudian Diviralkan Orang Kan Rancu Terhadap PSBB Ya Sudah Lalu Ada Lagi Ditambah Misalnya Dengan Informasi Ya Daripada Tidak Makan Mati Ya Lebih Baik Cari Makan Kalau Terkena Corona Ya Itu Musibah Saja Sebuah Apa Kekecewaan Atau Pasrah Maka Dari Hashtag Indonesia Itu Indonesia Terserahlah Kan Berbeda Dengan Negara Negara Yang Berfaham Komunis Yang Masih Nurud Ya Seperti Di Korea Di Vietnam Ya Sekarang Sudah Tidak Lagi Komunis Maksudnya Sudah Terbiasa Dengan Satu Apa Kepercayaan Terhadap Otoritas Bahwa Otoritas Itu Kan Membawa Kebenaran Sekarang Itu Teori Aristoteles Itu Apa Namanya Terdistorsi Bahwa Kebenaran Itu Ya Seperti Teman-teman Kita Ajalah Para Profesor Kita Para Dosen Kita Yang Masih Mengakung-akungkan Wah Itu Orang Yang Dapat Dipercaya Narasumber Itu Harus Kredibel Harus 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 Punya Integritas Dan Sebagainya Ya Ini Sekarang Sudah Berubah Kita Sekarang Di Dalam Dunia Perubahan Jadi Informasi Apapun Juga Tidak Bergantung Pada Kredibilitas Ataupun Presiden Atau Tidak Kredibel Orang Nomor Satu Di Indonesia Tapi Kita Melihat Saja Sebagai Bahan Bahan Guli Atau Ya Kemudian Lucu Pendapat Pendapat Yang Yang Sebetulnya Sejak Dahulu Itu Tidak Mungkin Karena Hanya Media Mainstream Dan Media Mainstream Sudah Biasanya Bersekutu Dengan Kekuasaan Jadi Tidak Akan Memuat Hal-hal Yang Kritik Sekarang Orang Bisa Melontarkan Kritik Seenak Udelnya Sendiri Dengan Cara Memuat Ada IT Kadang-kadang Tidak Peduli Ya Silahkan Malah Ada Begini Saya Lebih Baik Mengkritik Dan Dipenjara Daripada Di rumah Tidak Punya Penghasilan Tidak Makan Dipenjara Kan Saya Dijamin Makan Jadi Otaknya Sudah Kopla Ini Tapi Bagi Saya Sendiri Wah Ini Tugas Para Ahli Komunikasi Untuk Memecahkan Pesokan-pesoalan Yang Demikian Saya Minta Pendapatnya Mas Mahfud Silahkan Ya Prof Ini Sebenarnya Sesuai dengan Yang Kemarin Saya Sudah Rancang Isu Tentang Komunikasi Komunikasi Kesehatan Prof Sebenarnya Sebenarnya Latar belakangnya Sama Dengan Kasus Fenomena Covid Tetapi Yang kita Lihat Dari Perspektif Komunikasinya Saya Melihat Bahwa Dalam Konteks Ini Negara Dengan Sistem Apa Ya Ideologi Persnya Yang Kemudian Dia Yaitu Libra Atau Bahkan Mungkin Pes Bertanggung Jawab Sajalah Itu Menurut Saya Belum Cukup Untuk Menghadapi Suatu Komunikasi Dalam Kondisi Krisis Maka Sebenarnya Saya Punya Semacam Teori Awal Bahwa Komunikasi Propaganda Atau Kita Sebut Dengan Pendekatan Soviet Communication Itu Sebenarnya Akan Sangat Cukup Efektif Ketika Kita Berbicara Terkait Dengan Komunikasi Krisis Saya Berpikir Kita Saya Akan Mengembalikan Apa Ya Pemahaman Kita Bahwa Sebenarnya Dalam Satu Konteks Tertentu Pes Dengan Bentuk Demokrasinya Yang Sedemikian Rupa Ini Pes Barat Menurut Saya Itu Ternyata Juga Tidak Cukup Efektif Ketika Menghadapi Komunikasi Dalam Konteks Krisis Dalam Hal ini Mungkin Krisis Kesehatan Kalau Mungkin Di Konteks Lain Bisa Krisis Perang Dan Sebagainya Teori Propaganda Yang Saya Maksudkan Disini Atau Pendekatan Propaganda Ini Menurut saya Tidak Sedikit Berbeda Dengan Propaganda Awal Ketika Misalkan Seperti Palet Lulu Kemudian Laswell Dan Sebagainya Karena Sekarang Yang Menjadi Agen Propaganda Itu Bukan Negara Saya Kira Betul Anda Telah Mempunyai Satu Unsur Baru Di Dalam Ini Menarik Lanjutkan Jadi Yang Menjadi Agen Itu Saat Ini Justru Teknologinya Sendiri Taruh Kata Misalkan Kita Bandingkan Antara Kita Dengan Vietnam Vietnam Punya Tradisi Perang Dengan Amerika Yang Itu Sebenarnya Ditiru Mereka Meniru Kita Dulu Tahun Tahun Tujuh Bulan Mereka Meniru Kita Zaman Perang Grylia Kita 45 Dan Tradisi Ini Mereka Tetap Mereka Kembangkan Sampai Sekarang Sehingga Kemudian Mereka Menganggap Bahwa Covid Ini Adalah Musuh Bersama Yang Mereka Harus Hadapi Di Saat Ini Seperti Hanya Ketika Mereka Musuh Amerika Dulu Nah Problemnya Di Indonesia Tradisi Grylia Ini Sudah Tidak Ada Tradisi Semangat Perlawanan Ya Itu Dengan Distorsi Kalau Mas Maffut Menyebut Sebagai Tidak Ada Kata Yang Biasa Digunakan Di Dalam Ilmu Komunikasi Itu Adalah Distorsi Justru Malah Agen Pemerintahnya Sendiri Nah Ini Sebenarnya Kita Mempertanyakan Juga Perat Dan Fungsi Komunikator Komunikator Publik Pemerintah Dimana Sebenarnya Mereka Bertanggung jawab Penuh Dengan Isu Isu Ini Ya Menurut Saya Termasuk Apa Perencanaan Strategi Komunikasi Pemerintah Sendiri Saat Ini Menurut Saya Sangat Amburadul Nah Itu Ya Betul Makanya Kan Bukan Karena Dia Amburadul Tetapi Karena Mereka Tidak Siap Menghadapi Penubahan Yang Begitu Sangat Cepat Dan Tidak Terduga Ini Dan Itu Memang Tugas Kita Sebagai Ahli Komunikasi Bagaimana Menyusun Strategi Komunikasi Sekarang Ini Agar Supaya Antara Pemerintah Dan Rakyat Itu Mempunyai Kesamaan Persepsi Hanya Saja Kita Lihatkan Yang Dimaksud Apa Government Itu Unsur-unsur Mereka Menteri Dengan Bupati Bupati Dengan Gubernur Gubernur Dengan Tokoh Masyarakat Tidak Mempunyai Kesepahaman Simpang Siur Dan Kalau Kata kunci Saya Sebenarnya Faktor Trust Building Ya Itu Tadi Kan Kepercayaan Dan Kepastian Terhadap Informasi Itu Menjadi Lemah Itu Yang Saya Sebut Dengan Distorsi Mas Mabut Ya Jadi Persoalan Covid Ini Bukan Disrupsi Tapi Lebih Kepada Distorsi Jadi Yang Terjadi Akibatnya Mas Mabut Saya kira Perspektif Kita Mesti Harus Melihat Secara Baik Tentang Bagaimana Statement Dari Dari Government Untuk Pemerintah Itu Bisa Se Apa Linier Maksudnya Kalau Presidennya Tidak Boleh Mudik Semua Tidak Boleh Mudik Kalau Ada Sesudistensi Itu Kan Tidak Setiap Daerah Bunga Sendiri Bekasi Ada Pihak Pemerintah Sendiri Tidak Ada Yang Mengatur Supaya Komunikasinya Jadi Sama Itu Ya Itu Karena Semuanya Pengen Exist Setiap Orang Iya Saya gini Dari Aspek Politik Halo Mas Denny Silahkan Bergabung Kita Rame Siap 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 Ya Ya Itu Rame Sekali Saya Dengan Mas Mas Sekarang Di situasi Kita Pandemi Yang Begitu Memkhawatirkan Dan Membahayakan Ini Malah Dimanfaatkan Untuk Pencitraan Karena 2024 Banyak Yang Akan Siap Untuk Menjadi Calon Presiden Ya Jadi Atau Juga Banyak Orang Jual Muka Juga Agar Supaya Tetap Dipakai Di Dalam Government Nah Itu Juga Unsur Yang Yang Maksud Saya Tidak Linier Atau Tidak Satu Satu Komando Tidak Satu Komando Itu Yang Saya Maksud Yang Nyimpang Nyimpang Itu Yang Saya Sebut Distorsi Nah Distorsi Komunikasi Karena Apa Yang Disampaikan Itu Juga Tidak Satu Komando Sehingga Setiap Orang Atau Setiap Pejabat Pemerintah Bahkan Ada Bupati Bahkan Ada Bupati Yang Saling Menyerang Ini Datuk As Saling Saling Artina Pemaknaan Yang Senjang Antara Penguasa Dengan Rakyat Disebabkan Karena Mereka Tidak Satu Komando Dan Setiap Orang Ingin Excess Disitu Silahkan Saya hanya jadi ingat Tulisannya Jenderal Purnawirawan Leonardus Beni Mordani Jenderal LB Mordani Pada saat itu ada pernah Di dalam situasi Ordo Baruto Ada situasi krisis Dimana Negara dinyatakan dalam Kondisi darurat pangan Akhirnya Pak Harto Pada saat itu Memerintahkan seluruh gubernur Di Indonesia untuk menghadap ke Jakarta Untuk menghadap ke Jakarta Dan Beni Mordani yang diperintahkan Untuk mengkornir semuanya Hanya dalam waktu kurang lebih Dua hari Itu seluruh gubernur sudah berada di Jakarta Dan perintah Soeharto pada saat itu tegas Jika sampai ada Satu nyawa rakyatku yang Sampai kelaparan Mati karena kelaparan Maka Itu ijole Ya nyawone gubernur Sak cindelabangi Dan itu perintah yang Sang tegas sekali Akhirnya situasi krisis itu Bisa diatasi Hanya dalam kurun waktu Satu pekan Satu pekan Karena ancaman Pak Harto tegas Nanti ada rakyatku yang mati kelaparan Si jiwai Ijole nyawamu sak cindelabangi Jadi keturunan gubernur itu Tumpes kelor Harusnya dengan teknologi komunikasi Ini kan Harusnya dengan teknologi komunikasi Yang semakin mudah Seperti Kan pemerintah itu Harusnya lebih mudah Berkoordinasi dengan seluruh gubernur Dan kepala daerah di Indonesia Ya baik Tadi sudah Pembicaraannya Justru karena terjadi Distorsi teknologi Yang Maksudnya Teknologi itu digunakan Ya secara liar Maka Trust Rakyat Terhadap informasi pemerintah itu Menjadi terdistorsi juga Itu terjadi Yang disebut dengan Distorsi komunikasi Jadi setiap Pemerintah Melakukan Mengeluarkan Setelah informasi Ya kan Nah Kemudian Orang punya Cara sendiri Untuk menyampaikan itu Karena Mengapa demikian Karena Antara Presiden dengan menteri Menteri dengan gubernur itu Tidak satu komando Ya Mungkin Tadi saya tanya pada Mas Mahfud Tidak satu komando Betul Sebagai orang komunikasi Memecahkan persoalan ini Tapi Pada waktu Pak Harto Situasinya Tidak Seperti sekarang Ada Teknologi internet Teknologi android Yang Begitu Sangat mendunia Dan setiap orang Menjadi sumber Menjadi raja Yang tadi saya ceritakan Bahwa ya Orang biasa saja Tidak tradibel Tidak punya kompetensi Yang ngomong Seakan-akan begitu Karena Copy pass Atau ya mendengar Dari Yang tersebar Itu Mas Tommy Ini contohnya Bupati Karanganyar Ini Bu Yang Lain itu Tidak mengizinkan Yang namanya Masyarakat berkurungan Malah Bupati Karanganyar Malah mengizinkan Jadi Ini kan Pembangkangan komunikasi kan Jadi ketika perintah Dari atas Apa Itu kan sebut Sebagai sumber-sumber Distorsi Seperti Kofifah Membolehkan Orang sembahyang Di masjid Sekarang sudah Dikoreksi lagi Karena Ada tentangan itu Kemudian juga Kita lihat Di Bekasi Ada 20 masjid Yang diperbolehkan Ini kan Ya sudah Rusak lah PSBB Nyatanya Pasar-pasar Orang bergerombol Berkerumun Kita saja ke Solo lah Ya Saya pikir Lengang Atau apa Sesuatu Ya tetap saja Jadi Ini yang Yang harus kita pecahkan Ini Ini Kemana Komunikasi Dan teknologi komunikasi itu Bisa Kita Manfaatkan Agar Supaya Pasarakat Dan saya sudah Memasukkan Variable Politik Ini Dipengaruhi oleh Variable Politik Dan setiap orang Memanfaatkan Untuk 2024 Ya kan Kan juga Supaya menjadi Star Betul 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 Ini sudah Dibatasi Waktunya Oleh Zoom Kita Saya kira Selamat Dari Raihul Fitri Mohon maaf Lari batik Sampai disini Mudah-mudahan Siap Diberi Kesehatan Keselamatan Amin Amin Buruh keluarga kita Sekian Terima kasih Terima kasih Bro Terima kasih Bro Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaih 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 Terima kasih telah menonton